Selamat datang kembali di My Chris Channel Disini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manual yang berjudul Max Talon Player Jadi tak perlu berlama-lama lagi kita masuk ke alur ceritanya Di awal cerita, sebari menangis wanita itu pun memohon minta tolong untuk diselamatkan Dan ia pun berkata, tolong aku, aku ingin melihat ibuku Sebari melihat wanita itu, Hyukjin bergumam Anak ini tadi, aku tidak melihatnya karena terkejut Tapi dia tak terluka sama sekali saat Goblin mencoba memotong kakinya Apa dia juga menerima bonus open beta Tapi bukannya lari, dia malah teriak ketakutan Dan juga Goblin itu terlalu asik dengannya Apakah ini yang disebut bakat? Lalu tiba-tiba Xenia muncul, targetnya adalah bayi Goblin Tapi meski begitu, seorang level 1 akan kesulitan menghadapinya Lalu Hyukjin bergumam Apah administrator Xenia, jika perkataannya benar, maka ini bahkan lebih mengesankan Tapi anak ini belum menyadarinya karena ia kepanikan Tapi bakatnya sebagai tanker tak terukur Bahkan, Raja Tinju So Hyukyun tak bisa melakukan ini saat dia level 1 Apabila aku meninggalkan dia, maka akan ada lebih banyak Goblin berdatangan Dan dia akan mati, jadi aku harus membuat keputusan Setelah itu Hyukjin pun mengeluarkan eleksir tingkat tinggi Pedang berkarat dan pelumas dari inventorinya Lalu sebari memegang pedang berkarat, Hyukjin bergumam Aku lebih tahu tempat ini dari siapapun Meski semua ini berasal dari teori dan pengalaman di Dungeon Virtual Setelah itu, sebari mengempaskan pedang berkaratnya Hyukjin pun berpikir Administrator bilang, player level 1 akan kesulitan untuk mengalahkan bayi Goblin Memang, itu benar kalau dalam pertarungan langsung Tapi, peringatan itu kehilangan artinya Ketika ada satu yang bahkan tak melawan kembali Setelah itu, sebari mengarahkan ujung pedang ke leher belakang bayi Goblin Hyukjin berkata Kini aku hanya perlu mengincar titik pusat kelemahannya Dan lalu kutusuk Dengan mudahnya Hyukjin membunuh bayi Goblin itu Lalu, sebuah layar sistem muncul Bayi Goblin telah dibunuh dan di XP didapatkan Lalu, sebari melihat mayat Goblin Hyukjin bergumam Selesai, akhirnya aku membunuhnya dengan satu tusukan Setelah itu Hyukjin melihat gadis itu Lalu Hyukjin menyuruh gadis itu untuk bangun Sebari meninggalkan gadis itu Hyukjin berkata Kuatkan dirimu dan aku akan membuangmu jika kau tidak mengikutiku dengan benar Sebari memohon gadis itu menanggapi Ya, aku akan ikut denganmu Lalu mereka berdua pun beranjak pergi dari tempat itu Dan tak beberapa lama kemudian Hyukjin pun telah tiba di toserba Atau toko serba ada Lalu, di saat di dalam toko Hyukjin berkata Dengarkan, apapun yang terjadi jangan buka pintu ini Sementara gadis itu hanya terdiam saja tanpa memberi jawaban Dengan bersuara tegas Hyukjin berkata kembali Eh, jawab aku Apa kau paham? Dengan gemetar gadis itu menanggapi Aku paham dan aku janji Lalu Hyukjin pun bergumam Dia benar-benar dipenuhi ketakutan Ya, akan lebih aneh jika dia tak begitu takut di tutorial Sialan ini Lalu Hyukjin berkata Kau harus ingat Tak peduli siapa atau apa yang kau dengar di luar Kau tak boleh membuka pintunya Dengan merasa iba Setelah melihat tubuh Gadis itu gemetar ketakutan Hyukjin bergumam Bukannya aku tak memahami ketakutanmu Namun, sebelum melanjutkan gumamannya Layar sistem muncul Gelombang serangan goblin kedua akan segera dimulai Mulai membuat Jonah aman Lalu Hyukjin bertanya Apakah kau juga lihat? Gadis itu menanggapi Ya, aku melihatnya Terus Apa katanya? Tanya Hyukjin lagi Gadis itu menjawab Bahwa serangannya akan segera dimulai Dan Jonah aman sedang dibuat Lalu, di mana mereka membuat Jonah aman? Tanya Hyukjin Di sekolah Toko serba ada Dan di rumah sakit Ucap gadis itu Sebari mengiakan gadis itu Hyukjin bergumam Sudah kuduga Anak ini adalah player dengan bakat yang melimpah Biasanya kau hanya bisa memastikan Tok serba sebagai Jonah aman di gelombang kedua Tapi player berbakat dapat melihat bahwa rumah sakit juga termasuk Jonah aman Tapi kenapa? Aku juga bisa melihat rumah sakit sebagai Jonah aman Dan notifikasi ini bahkan lebih rumit Dan Jonah aman Tambahan ini Penetapannya ada di sekolah Toh serba dan rumah sakit Setelah itu layar sistem muncul kembali Gelombang serangan goblin kedua telah dimulai Lalu Hyukjin bergumam Kami harus memastikan keamanan kami dulu Setelah itu Hyukjin berkata kembali ke gadis itu Akan kukatakan lagi Kau tak boleh membuka pintunya Jika kau ragu-ragu Maka kau bisa duduk dan mengalihkan padanganmu darinya Lalu sistem pun muncul kembali Pembuatan Jonah aman selesai Kabut primodial mulai menaik Di lain tempat Sebuah pembantayan sudah dimulai Setelah sistem menyatakan Gombang serangan kedua sudah dimulai Lalu terlihat tiga orang pria Lelos dari penyerangan mereka Lalu mereka menuju ke Jonah aman Yang ada di toh serba Akan tetapi setelah di depan pintu toh serba Mereka memohon Ke seseorang yang berada di dalamnya Namun sekeras mereka berusaha Bintu toh serba itu tak kunjung dibuka Ternyata orang yang di dalam toh serba itu adalah Hyukjin Lalu dengan pedang di tangannya Ia bergumam Sial Aku tak merasakan apapun sebelumnya Tapi ini menyiksaku Dan tak butuh waktu lama Satu goblin dengan senyum menyeramkan Datang menyusul mereka yang berada di luar toh serba Tanpa buang-buang waktu Goblin itu langsung membantai Para manusia yang berada di luar Jonah Sementara itu dengan tatapan kosong Hyukjin hanya melihat Pembantaian itu tanpa bisa melakukan apapun Lalu dengan menunduk Hyukjin bergumam Mustahil Untuk memaksakan dirimu memasuki Jonah aman Tapi sayangnya Kalau pintunya dibuka dari dalam Maka Jonah amannya akan menghilang Dan kami juga akan mati Jika membukanya Jadi yang bisa kita lakukan hanya melihat Yang lainnya mati Tapi dengan tatapan marahnya Hyukjin pun berkata Tapi aku akan mengukir ini dalam ingatanku Dan sistem terkutuk yang menggerakkan semua ini Dan para guardian yang menonton semuanya Seolah-olah ini adalah permainan Aku akan membalasnya Lalu 6 jam pun sudah berlalu Pas kak Gelombang penyerangan goblin kedua Terlihat Hyukjin dan gadis itu Sedang duduk Di pojokan toko Lalu gadis kecil itu Mulai pembicaraan Hmm Opah Terima kasih Aku bahkan tak bisa menyapamu dengan benar sebelumnya Namaku Kang Sun Hua Dan umurku 14 tahun Aku bersyukur bisa bertemu denganmu pagi ini Dengan acuh tak acuh Hyukjin menanggapi Sudah cukup Aku tak menolongmu tanpa imbalan Aku bahkan tak tahu apakah Kau akan selamat sampai akhir Dan aku mungkin akan menggunakanmu sebagai umpan saat waktunya tiba Dengan cemasnya Sun Hua menanggapi Apah Tapi tolong Jangan buang aku Dan apakah aku berbuat kesalahan Sebari menatap wajah Sun Hua Hyukjin bergumam Ah apa perkataanku agak terlalu dingin Lalu Hyukjin menjelaskan Pertama Tenanglah dulu Maksudku aku tak bisa menjamin keselamatanmu sampai akhir dari tutorial Dan juga untuk menjaga agar aku tetap hidup saja sudah sulit Tapi selama hidupku tidak terancam Aku tak akan membuangmu Jadi kau bisa tidur sekarang Dan kita akan bergerak besok Dengan bersedih dan tertegun Sun Hua menanggapi Benarkah Lalu besok bolehkah aku tahu kita akan pergi kemana Dengan termenung sejenak Hyukjin pun mengingat sebuah layar sistem yang menunjukkan penetapan zona aman tambahan Parkiran tower di lantai 2 Lalu dengan percaya diri ia menjawab Kita akan ke Guanghamun Setelah itu Hyukjin bergumam Tampaknya anak ini tak bisa melihat penetapan zona aman tambahan Dan aku juga tak pernah mendengarnya Tapi aku tahu sesuatu bahwa power di Guanghamun adalah titik kunci serangan Tutorial ini Setelah itu Hyukjin pun mengambil sesuatu yang dibutuhkan Dan setelah semuanya siap Hyukjin dan Sun Hua kini bersiap keluar dari zona aman di Toserba Setelah mereka keluar mereka pun disuguhi dengan para mayat manusia yang bergelimpangan di mana saja Lalu Hyukjin pun memperhatikan kondisi Sun Hua setelah melihat kejadian di hadapannya Apa kau baik-baik saja? Ya aku baik-baik saja ucap Sun Hua Hyukjin bergumam sebari memperhatikan Sun Hua Tak mungkin dia baik-baik saja Itu terlalu brutal untuk anak seusianya Dan dia hanya berusaha bersikap tenang Yang lebih penting apakah ini rasanya berjalan di sekitar kota yang telah hancur Terlihat mayat tersebar di mana-mana Dan aku belum melihat adanya yang selamat lagi Lalu Hyukjin melihat Sun Hua kembali Yang nampak masih shock Namun masih berusaha tegar Lalu Hyukjin berkata Hei perhatikan dengan seksama di tanah Coba lihatlah tanahnya Dan beritahu aku jika kau melihat sesuatu Seperti jelly meluncur di sekitaran Sebari menunjuk ke sebuah jelly Sun Hua menanggapi Apa maksudmu seperti itu Lalu dengan bersiap mengeluarkan pedang Berkaratnya Hyukjin bergumam Itu sejenis slime Aku tidak mengharapkan menemukannya begitu cepat Karena mereka adalah monster netral Yang tidak menampilkan level dengan benar Dan mereka juga monster paling aman Yang bahkan bisa diburu oleh anak kecil Lalu setelah itu Hyukjin pun menebas slime itu Dan tak lama kemudian sebuah layar sistem muncul Slime telah dibunuh EXP diperoleh Dan 3 koin diperoleh Lalu dengan terkejut Hyukjin bergumam Apa ini pertama kalinya aku menggunakan pedang Tapi mengapa rasanya begitu akrab Sementara itu setelah slime nya dibunuh oleh Hyukjin Seketika Sun Hua berkata Slime itu menghilang Sebari berjalan lagi Hyukjin menanggapi Slime biasanya adalah monster yang paling lemah Tapi mereka akan terus muncul di sepanjang jalan kita Jadi kita sebaiknya selalu berhenti untuk membunuh mereka Karena itulah mengapa kau perlu tetap waspada Sampai kita sampai disini Sun Hua menanggapi Baiklah aku akan mencarinya Sementara itu dalam benak Hyukjin ia bergumam Aneh mengapa ini begitu mudah Aku hanya perlu menggunakan pedang Di dalam dunion virtual Tapi seolah-olah aku telah menggunakannya Untuk waktu yang lama Dan aku juga merasa sangat akrab dengan pedang ini Lalu selama dalam perjalanan Hyukjin pun dihadapkan dengan para slime Dan ia pun dengan mudah membunuhnya Dan semua itu berkat petunjuk dari Sun Hua Lalu dengan menebas slime yang kelima kalinya Hyukjin bergumam Sun Hua lebih baik dalam mendeteksi musuh daripada aku Setelah menebas slime yang kelima Tubuh Hyukjin pun diselimuti aura berwarna biru Sedih sekeliling tubuhnya Lalu layar sistem pun muncul Level meningkat Level saat ini level 2 2 stat bonus diperoleh 1 stat bonus acak diperoleh Sementara itu tak jauh dari Hyukjin Sun Hua berkata Opah apa itu Kenapa tubuhmu bercahaya seperti itu Sebari melirik Sun Hua Hyukjin menanggapi Aku naik level Dengan kebingungan Sun Hua berkata Apa naik level Lalu Hyukjin menjelaskan Kamu dapat naik level ketika membunuh monster Dan kamu menjadi kuat setiap kali naik level Sun Hua menanggapi Kalau begitu Aku akan berusaha sebaik mungkin Untuk naik level juga Masih menatap Sun Hua Hyukjin bergumam Ya ini juga pertama kalinya Aku naik level Setelah itu Hyukjin pun kembali Menebaskan pedangnya Untuk memburu monster Dan ia pun melanjutkan gumamannya Tapi untuk beberapa alasan Aku merasakan hal yang sama Seperti saat aku menggunakan pedang Lalu sebari memburu monster slime Beberapa layar sistem pun muncul kembali Level Anda meningkat Level saat ini Level 3 2 stat bonus diperoleh 1 stat bonus acak diperoleh Di saat Hyukjin kembali naik level Ia pun menyadari sesuatu Lalu ia bergumam Ah tidak Aku naik level terlalu cepat Dan bonus statik acak itu Kedua kalinya aku menerimanya Lalu Hyukjin memikirkan sesuatu Peace King Soyo Hyun dikenal sebagai penutup Tutorial setelah ini Dan menurut catatan yang ditinggalkannya Stat bonus memang ada Namun untuk diperoleh itu sangat sulit Tapi aku sudah mendapatkan 2 diantaranya Dan aku baru saja mencapai level 3 Setelah itu Hyukjin pun menafsirkan Tentang talentnya yang dulu sampah Dan tak berguna Lalu ia mengambil kesimpulan Dengan apa yang kini terjadi Dan ia pun berpikir Apakah talentku meningkat setelah aku kembali Ke masa lalu Dan aku cukup yakin Kalau aku tidak memiliki talent selama ini Tetapi jika aku tak menjadi lebih kuat Maka aku cukup yakin Kalau aku adalah seorang player Yang berkembang lebih awal Dan hanya menunjukkan pertumbuhan di awal Mungkin itulah yang paling mungkin terjadi Tapi bagaimanapun juga Ini sangat menguntungkan bagiku Karena aku selamat Dan kini telah mencapai level 3 Karena berkat itu Kelihatannya Aku juga mendapatkan minat Dari beberapa guardian Tetapi Jika aku benar-benar seorang early bloomer Maka Ada kemungkinan Aku bisa mencapai tujuanku Setelah aku bertahan 3 tahun dari sekarang Lalu Illness Caring Fusion Akan dirilis di pasaran Dan untuk biayanya Dibanderol 1 miliar won Dan dengan begitu Aku akan bisa menyembuhkan ibuku Dengan uang itu Jadi sekarang Aku akan bertahan Untuk saat ini Dan menabung 1 miliar nanti Setelah itu Hyukjin dan Sun Hua pun Berjalan kembali Dan selama perjalanan Ke D Tower Wang Hua Moon Sun Hua dan Hyukjin Terus membunuh para slam Dan beberapa sistem Kembali muncul Level meningkat Level saat ini Level 5 2 stat bonus acak diperoleh Lalu Hyukjin bergumam Aku terkejut melihat bonus stat acak lagi Tapi kemudian Aku membuka aspek Yang lebih penting dari sistem ini Yaitu Aku dapat menggunakan opsi party Setelah mencapai level 5 Dan tak butuh waktu lama Hyukjin pun mengundang Sun Hua Untuk mengikuti partinya Hyukjin Lalu layar sistem muncul Undangan party Dikirim ke Kang Sun Hua Kang Sun Hua Telah menjadi anggota party anda Lalu sebari menatap Sun Hua Yang sedang mengoprek layar sistemnya Hyukjin bergumam Mungkin dengan ini Dia seharusnya bisa berkembang Sekarang juga Lalu tiba-tiba Layar sistem kembali muncul The Nameless Guardian Sedang memperhatikan anda Dengan penuh minat The Nameless Guardian Sangat tertarik pada anda Lalu dalam bengongnya Hyukjin dikejutkan oleh perkataan Sun Hua Terima kasih opah Aku akan bekerja keras Dan berusaha membantu anda Jadi tolong jangan tinggalkan aku Dengan merasa haru Hyukjin bergumam Dia masih khawatir jika akan Ditinggalkan lagi Ya bukan berarti aku tidak kasihan padanya Tapi aku juga berjuang Untuk bertahan hidup Setelah itu Sebari menghala nafas Hyukjin berkata Baiklah aku mengerti Tapi tunjukkan padaku Dengan tindakanmu Bukan kata-katamu Lalu Hyukjin pun bergumam kembali Meskipun aku berkembang Lebih cepat dari yang aku harapkan Dan mendapatkan semua stat Bonus acak ini Tapi orang itu sedang menunggu kami Di lantai 1D Tower Guanghamun Dan mungkin aku tak akan bisa melindungi Sun Hua Saat kami bertarung melawannya Tapi lucu saja Jika berpikir bahwa level 5 Bisa melindungi siapapun Tapi di saat mereka berdua berjalan Mereka berhenti ketika Sun Hua berkata Hei opah Itu bukankah Itu monster baru Ternyata monster yang ditunjuk Sun Hua Itu adalah monster City Fog Dengan level 3 Lalu sebari melihat monster Itu Hyukjin bergumam City Fog juga adalah monster netral Tetapi itu adalah monster pasif Dengan yang lainnya Untuk membalas yang akan menyerang mereka Tapi kami harus bergerak Dengan diam di sekitarnya Sementara itu Sun Hua dengan terkejut Dia berkata sebari melihat layar sistem Lalu ia berkata Apa? Mengejek Akan tetapi setelah Sun Hua berkata Demikian seluruh monster City Fog Mengepung Sun Hua Dengan aura membunuh Dan tak lama kemudian monster City Fog Langsung menyerang Sun Hua Namun Hyukjin tak tinggal diam Dan ia pun langsung membantu Sun Hua Apa ini adalah AOE Agro Sialan Sun Hua memang tak mengalami banyak luka Tapi rubah ini akan melumpuk pada tingkatan ini Tetapi aku perlu membidik leher Dan segera membunuh mereka Lalu tak beberapa lama kemudian Hyukjin pun dapat membunuh Semua monster City Fog itu Beserta layar sistem muncul Yang menunjukkan Hyukjin telah membunuh para monster Sementara itu Setelah diselamatkan Hyukjin Sun Hua hanya dapat menangis Namun setelah itu Hyukjin pun bertanya kepada Sun Hua Hey Apakah kau terluka di mana-mana? Lalu layar sistem muncul Kembali disertai aura biru Yang mengelilingi tubuh Hyukjin Level meningkat Level saat ini Level 8 Namun tiba-tiba Xenia muncul dengan wujud transparannya Lalu ia bertanya Flyer Kim Hyukjin Berapa level Anda saat ini? Sebelum menjawab pertanyaan Xenia Hyukjin bergumam Jadi pengamat administrator Mengamati para pemain dari keadaan Yang tak terlihat Setelah itu Hyukjin menjawab Level 8 Dengan merasa tidak percaya Xenia bertanya kembali Apa? Anda benar-benar level 8? Ya kau bisa memeriksaku Ujar Hyukjin Lalu Xenia berkata kembali Ya Anda tidak berbohong Setelah itu sistem pun bermunculan The nameless guardian Dan kagum dengan kecepatan Kenaikan level Anda Banyak guardian anonim Yang terkesan dengan Anda Dengan wajah B aja Hyukjin menanggapi Dengan bergumam Ya kecepatan naik Levelku memang sangat cepat Dan aku juga merasa agak aneh Lalu Hyukjin pun melihat Status window-nya Setelah memperhatikan status window-nya Ia pun bergumam Ya seperti yang kukira Statistik seorang level 8 Seharusnya tidak terlihat seperti ini Dan pertumbuhanku memang tidak biasa Tapi ini adalah Kesempatan yang bagus Sebari memanggil Sun Hua Hyukjin menunjukkan Ke arah bangunan tinggi Di depannya Lalu ia berkata Hei Sun Hua Kita akan menuju ke sana sekarang Dan kita akan menyerang Dung Neon Di Tower Dan aku akan memberimu Petunjuk saat masuk Tapi jika kau tidak mengikuti rencana Kau bisa mati Dengan terkejut Sun Hua pun Hanya bisa mengucapkan Apa Tapi Hyukjin pun menenangkan Sun Hua Dengan berkata Jangan terlalu takut Selama kau melakukan apa yang aku katakan Kau akan selamat Setelah itu Sin pun cukup sampai disini Tunggu kelanjutan ceritanya Hanya di MyKrisChannel Tekan tombol subscribe-nya Agar kalian dapat melihat Kelanjutan video-video lainnya Sampai jumpa kembali Bye-bye